Halo Somangka alias Sobat Majalengka Tidak sedikit putra daerah Majalengka yang berprestasi di kancah nasional Salah satunya, kedua orang ini yang menjadi rektor universitas terkemuka di Indonesia Lalu siapakah mereka? Berikut dua putra daerah Majalengka yang menjadi rektor universitas terkemuka di Indonesia Profesor Dr. M. Solehudin MPDMA Profesor Dr. M. Solehudin MPDMA terpilih menjadi rektor Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI periode 2020-2025 Pada sidang pleno khusus Majalis Suali Amanat atau MWA UPI, Jumat 15 Mei 2020 Solehudin merupakan tenaga dosen program bimbingan dan konseling fakultas ilmu pendidikan UPI Profesor Dr. Solehudin lahir di Majalengka, 8 Februari 1962, umur 58 tahun Adalah rektor Universitas Pendidikan Indonesia periode 2020-2025 Dia tercatat sebagai rektor ke-10 sejak UPI bernama IKIP Bandung Dan pimpinan ke-12, Kampus Bumi Siliwangi sejak bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG Bandung Dia tercatat sebagai Dewan Pakar Pimpinan Sabang Persatuan Guru Nadatul Ulama atau PC Pergunu, Kota Bandung Jabatan terakhir sebelum menjadi rektor adalah sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Saat rektor dijabat oleh Profesor Asep Kadarohman Pada tanggal 1 Desember 2019, Solehudin mendapatkan SK Guru Besar UPI di bidang ilmu bimbingan dan konseling anak Profesor Dr. H. Adiwijaya SSIMSI Profesor Dr. H. Adiwijaya SSIMSI lahir di Majalengka, 21 September 1974 Adalah seorang guru besar bidang matematika dan juga rektor Universitas Telkom Masa Bakti 2019-2024 Ia pernah menjabat sebagai Direktur Bandung Teknofak atau BTP Sejak 1 Februari 2017 sampai 29 Agustus 2018 Adiwijaya merupakan guru besar pertama di Universitas Telkom yang memperoleh gelar Profesor pada usia 42 tahun Saat memimpin BTP, ia memperoleh anugerah Widya Krida dari pemerintah pada tahun 2017 Sebagai apresiasi untuk lembaga non-pemerintah dan kelompok masyarakat Atas dedikasi dan kontribusinya dalam penguatan inovasi di masyarakat Sebagai akademisi, Adiwijaya aktif mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat Sejak tahun 2000 Ia juga pernah meraih sebagai dosen berprestasi Kopertis Wilayah 4 pada tahun 2013 Selain kesibukan sebagai rektor, Adiwijaya juga merupakan asesor aktif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT Pada bulan Agustus tahun 2019, Adiwijaya mengantarkan Universitas Telkom menjadi perguruan tinggi swasta terbaik se-Indonesia Persi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Melengkapi keberhasilan ini, Universitas Telkom juga dianugerahi sebagai universitas terbaik Kedua dalam manajemen inovasi se-Indonesia Dengan pencapaian tersebut, majalah Men's Obsession menganugerahkan Adiwijaya sebagai rektor inspiratif 2019